halo halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya mas turis mas turis channel channel terkaya channel tersukses channel terkeren nomor satu di Indonesia Oke ini akan saya potong seperti seperti askal askal pola pika ya ini model potong rambut askal pola pika jadi yang pertama menggunakan suatu nomor dua oke ya bro salam pencukur sedunia sapa semua untuk penggemar-pengemar tutorial potong rambut atau yang mau belajar dari potong rambut ini adalah untuk potong rambutnya nomor duanya sampai atas nanti juga menggunakan suatu nomor satu juga nol oke teman-teman maaf selama dua hari ini saya tidak bisa mengupload begitu karena sebenarnya mengupload dari saya coba dari kamera cuman hasilnya itu gagal saya upload gagal terus saya mencoba menggunakan kamera metrolis kemarin ternyata setelah dua hari saya upload menggunakan kuota ternyata uploadannya gagal karena file-nya tidak terdetekt oke ya teman-teman di simak sampai habis simak sungguh-sungguh jangan di skip juga jangan dilewati karena disini ada poin-poin penting untuk menjadikan tutorial ini semakin bagus jadi tonton sampai selesai jangan di skip Hai Oke terima kasih bagi yang sudah subscribe so cek om mereka Terima kasih semoga banyak rezekinya Hai gaya teman-teman dan yang baru gabung di channel ini belum subscribe silahkan subscribe Hai dan jangan lupa bunyikan loncengnya Hai biar dapat pemberitahuan di setiap saya upload video dan cek juga di video-video saya yang ini menggunakan garisnya ini menggunakan sepatu Nor1 halus menggerakannya secara berayun aja ya diconggel jangan lurus tapi mengayun di ayun-ayun kan gitulah bro Oke ini nol lagi untuk belakang tadi kan untuk samping jadi pelan-pelan saja geraknya Oke teman-teman jangan lupa disimak sampai selesai disimak dengan sungguh-sungguh ini menggunakan sepatu nol untuk menghilangkan pinggir-pinggirnya pinggir-pinggir kuping agar kelihatan lebih rapi gitu tutorial potong rambut askalnya ini sekarang menggunakan sepatu nomor satu bro gunanya sepatu nomor satu saya pegang itu biar cepat saya biar tidak maju-muntur maju-muntur jadi saya langsung pakai gitu bro Oke bro berisik banget suara motor-motor banyak karena saya di edit di pinggir jalan Oke saya ucapkan kembali dan saya ingatkan kembali saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe saya ingatkan kembali yang belum subscribe semohon silahkan subscribe yang baru bergabung barangkali ada tutorial yang berguna untuk temen-temen ya Oke sekarang saya menggunakan sepatu sepatu nomor 1 1,5 0,1 ini untuk menghilangkan garisnya yang paling bawah lagi agar gradasinya garis bener-bener hilang bener-bener tidak tampak bener-bener tidak kelihatan tuh biasanya saya menggunakan sepatu nomor 1,5 gitu ya temen-temen Oke untuk menghilangkan garisnya disimak dengan bener-bener disimak dengan sungguh-sungguh temen-temen agar tidak kehilangan fokus agar tidak gagal paham jadi ini hanya untuk menghilangkan gradasinya aja ya biar langsam sama tekniknya juga di ayunkan jangan dicongkel ya temen-temen Oke sekarang menggunakan sepatu nol atau clipper nol dan menggunakan sisir saja sisir untuk merapikan tadi bekas habis sepatu nomor 2 nya itu kan kelihatan ada garisnya jadi diratakan menggunakan sisir apabila temen-temen belum bisa menggunakan teknik seperti ini temen-temen temen-temen belajar dengan kalem-kalem atau dengan pelan-pelan saja temen-temen ya agar bisa oke sekarang tahap penyiasakan yang bagian atas yang bagian atas segera disasak oke temen-temen pelan-pelan untuk menggunakan sasa yang atas ini karena tutorial rambut model askel ini ya ini anaknya kan agak gemuk ya gemuk agak hitam gitu ya jadi disesuaikan muka wajah dan tubuhnya oke saya keataskan lagi 0 ke 1,5 nya semuanya agak ke atas kelihatannya kurang cakep ya kalau terlalu ke bawah jadi diatas kan oke semua saya keataskan oke tidak pesan-pesan saya ingatkan yang baru gabung di channel mas turis silahkan tolong di pencet tombol subscribe-nya dan juga bunyikan loncengnya agar dapat pemberitahuan di setiap saya upload video oke temen-temen disimak dengan fokus disimak dengan sungguh-sungguh ya temen oke gini cara menyaksa saya gini ya bro ya jadi setiap orang itu mempunyai karakter juga cara-cara potong tersendiri saya pun dengan karyawan saya cara potongnya pun enggak sama cara pegang musimnya pun enggak sama cara pegang yang sisirnya juga enggak sama jadi enggak bisa semua sama itu cara potong rambut yang penting hasilnya bisa bagus semua gitu bro jadi punya cara sendiri-sendiri kalau saya menyaksanya saya seperti ini dan potongnya seperti ini dan itu temen-temen sendiri yang menilai bagaimana yang lebih gampang dan lebih mudah dan dibutuhkan konsumen rata-rata disini konsumen saya kan butuhnya kan potong rambutnya kan pengennya cepat lima menit selesai lalu tinggal pulang gitu kan enggak ingin ngantri rambutnya lama-lama gitu jadi ya yowesnya dipotong langsung disasak gitu aja bro enggak perlu dicepet-cepet nganggup tangan nggak perlu jadi langsung digunting saja ini juga cakep kok tuh kan udah mirip seperti askal pola bika kan tutorial potong rambut askal seperti pola bika askal pola bika ini oke si potong rambut askal udah selesai untuk waktunya mencukur membersihkan bulu-bulu bagian kanan dan kirinya ya temen-temen jangan lupa untuk anak muda jangan dipotong kodeknya ini hati-hati ini untuk dipotong oke diakhir video ini bagian buru-bulu ini ya pinggir seh mari menolak ke buru-bulu pertamanya kanan-kiri dulu baru dipotong tengahnya untuk yang belakang oke temen udah selesai oke di akhir video ini saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada temen-temen yang sudah menyaksikan video saya selesai sudah klik video ini artinya temen-temen sudah mau belajar potong rambut karena temen-temen kalau tidak mau belajar potong rambut nggak mungkin klik video ini semoga temen-temen yang sudah buka semakin sukses semakin lancar semakin banyak riskinya pelangganya dan yang belum buka yang mau belajar potong rambut semoga cepet bisa dan cepet pintar dan cepet buka potong rambut ramai juga oke ya temen-temen saya ucapkan begitu saja dan apabila ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan temen-temen saya mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam syukur sedunia sampai jumpa besok jangan lupa tonton video saya yang lain-lainnya oke ya bro jangan lupa subscribe terima kasih goodbye goodbye selamat menikmati